Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar setia Love Story The Series Dimanapun anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Amin, Ya Rabbal Alamin Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayahan kalian Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya Terlebih dahulu kalian menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayahan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Di adegan pertama terlihat juga pada saat itu Pembicaraan antara Tante Dinda bersama Om Wilan Dimana kali ini Tante Dinda pun yang memang belum merasa ikhlas Atas pemberian Om Wilan kepada Tante Anita Tentu membuat Dinda pun disini sangat semakin kesal terhadap Wilan Tara Om Wilan pun disitu menjelaskan ini semua demi hubungan Maudie bersama si Ken Agar Anita tidak mengganggu hari kebahagiaannya Mau dibuat sama si Ken Lantas apakah kali ini yang akan dilakukan Tante Dinda Karena memang disini si Oncom Anita adalah musuh bebuyutan si Tante Dinda Dimana mereka bertemu mereka pun akan saling cek cok mulut Tentunya Om Wilan pun tidak menginginkan hal itu Apabila harus Tante Dinda yang menghadapi Oncom Anita Tentu membuat Om Wilan pun disini menegaskan kepada Dinda Kalau dirinya ia akan mengasih uang sejumlah yang besar Itu agar supaya disini Anita yang membuat Onar itu tidak akan pernah membuat Onar lagi Dan di adegan selanjutnya terlihatlah pada saat itu ada seseorang yang menggunakan tofi dan kecamata hitam Tentunya disini Jidan pun menyamar sebagai customer di cafe shopnya sendiri Lantaran ia pun ingin mengetes dari kopi racikannya Madina Dimana kali ini Madina yang akan mengorder orang tersebut Sehingga ia pun bulat balik membuat kopi untuk customer yang memang sangat reseh ini Tetapi hal itu pun dikecam oleh si Jidan ketika ia membuka sebuah topinya bersama kecamatannya Dan pada akhirnya Madina pun sangat begitu jengkel Karena dia pun dikerjain oleh Jidan Tentu membuat Madina pun sangat kesal dengan perlakuan Jidan terhadap dirinya Namun apakah ini yang dinamakan dengan detik-detik dimana kali ini Madina pun akan mendapatkan sebuah perhatian dari Jidan Ataukah mungkin disini Jidan pun yang memang akan mendapat simpati dari Madina Lantaran kekesalan Madina pun disitu hanya sebuah dari mulut saja Namun hatinya pun tidak berkata seperti itu Dan kita geser di adegan selanjutnya terlihat juga pada saat itu ketika Ken datang menghampiri dan dedinda bersama Om Wilantara Dimana kali ini Ken pun merasa tidak enak Atas diberitahunya kalau Anita itu yang sudah disobok oleh Om Wilantara tentang uang sebesar 2 miliar Yang dimana kali ini Ken pun akan menggantikan uang tersebut kepada Wilantara Karena ia pun merasa bersalah dan tidak enak terhadap papanya sendiri Namun papanya pun disitu menolak karena ini semua demi kebahagiaan Maudie bersama si Ken Om Wilantara pun disini mengungkapkan kepada si Ken Kalau uang segitu tidak apa-apa yang penting Kebahagiaan Maudie bersama si Ken Itulah yang lebih penting Namun Ken pun masih merasa belum enak kepada Tante Dina Dimana kali ini Tante Dina adalah seorang ibu yang dimana kali ini Om Wilantara pun akan menegaskan kepada Tante Dina Disini Dina pun mengiakan apa yang diucapkan oleh si Ken Namun Dina pun disini masih sedikit terasa kesal terhadap Anita Yang dimana kali ini Om Wilantara pun memang mengeluarkan uang sejumlah besar Tentunya membuat dirinya itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan uang sebesar itu Namun si Tangkurang Anita yang memang kali ini keterlaluan Ia pun rela melakukan apa saja demi uang itu Dan di tengah percakapan mereka bertiga disitulah Tante Anita menelpon Om Wilantara Dimana kali ini Om Wilantara pun mendapatkan telepon dari Tante Anita Namun Dinda pun disini menyuruh Wilantara agar supaya tidak mengangkat telepon dari Anita Karena memang dia ini sungguh sangat kesal sekali terhadap oncam Anita Disini Anita pun merasa kesal karena dia pun sudah merasa ditipu oleh Om Wilantara Dia pun akan membalas semuanya perlakuan Wilantara terhadap dirinya Karena dia pun berpikir kalau Wilantara itu sifatnya sama bersama Tante Dinda Karena memang Tante Dinda yang selalu bikin kesal terhadap dirinya Disini pun si Anita perongas-perongos dan kuku lutuk Sehingganya membuat dirinya pun sangat begitu kesal terhadap perlakuan Wilantara Yang selama ini sudah menipunya Namun disini Anita pun akan merencanakan sebuah susunan rencana yang mungkin sangat dicek sekali bagi Anita Karena disini Anita pun mengumpulkan sejumlah helai rambut Yang mungkin kali ini rambut tersebut pun akan diberikan ke dukun santit Sehingganya Arga Dana pun akan disantit Dan singkat cerita di adegan selanjutnya terlihat juga kebahagiaan dari keluarga Arga Dana Dimana kali ini Arga Dana pun mendapatkan tamu yaitu Zidane Zidane yang baru datang dari Malaysia tersebut Dia pun bernyempatkan untuk bermain ke rumah Arga Dana Dan menyempatkan untuk mengucapkan selamat kepada Maudie bersama si Ken Disini terlihat juga Tante Donda, Madina, dan Zidane Begitu juga Daina yang ikut serta hadir dalam acara keluarga tersebut Kali ini Arga Dana yang memang merasa sangat senang sekali atas kedatangan Zidane Yang bertamu ke dalam rumahnya Sehingga membuat Arga Dana pun sakitnya pun tidak terasa lagi Karena ia pun sudah melihat sosok Zidane yang begitu sangat baik dan bijak terhadap dirinya Perbincangan di antara keluarga ini pun yang memang sangat begitu harmonis Tentunya tidak ada sedikit pun kejahatan yang akan menghancurkan dari keluarga ini Karena memang Zidane pun disini masih banyak kesibukan Sehingganya ia pun enggan untuk ikut serta makan malam di rumah Arga Dana Namun ketika Tante Donda mengajak Zidane untuk pergi makan malam di rumahnya Zidane pun mengiakan karena ia pun ingin mendekati Madina Tentunya membuat Madina pun disini sangat begitu kesal dan Ya begitulah sifat Madina malu-malu kucing terhadap si Zidane Yang kali ini mereka pun makan malam bersama Namun disini terlihatlah si Panessa yang memang diperlakukan seperti pembantu Karena ini adalah pelajaran bagi si Panessa Yang dimana kali ini atas perlakuan dia selama ini yang sudah membuat drama pun sangat begitu menderita Ken pun dalam hati berbicara kalau ini Tante Dinda memang sangat keterlaluan Tapi dia pun berpikir kalau Panessa memang sifat dan wataknya harus diberi pelajaran seperti ini Bersama si Andi tersebut karena Tante Dinda pun disini sangat begitu membenci si Panessa Namun kalau bukan karena sirama pastinya si Panessa pun akan digusir dari rumah itu Namun ketika Tante Dinda memberikan sebuah cuci piring disini Panessa pun memberi tahu tentang urusan Anita Dimana kali ini Anita pun akan dikejar oleh anak buahnya si Andi Karena Anita pun sudah menipu si Andi Disini Panessa pun memberi kabar kepada si Andi Kalau dia itu sudah menjadi buronan si Andi Tentunya membuat Tante Dinda pun disini sangat senang sekali ketika Anita yang akan diincar oleh si Andi Di adegan selanjutnya terlihat juga pada saat itu ketika percakapan antara Ken bersama Maudi Yang memang kali ini Maudi pun sangat begitu penasaran terhadap hasil tes DNA Yang dimana kali ini Maudi pun anak Arga Dana ataukah bukan dari anak Arga Dana Tentunya membuat Maudi dan Ken pun memang sangat begitu panik Dan akhirnya masuk ke kamar Maudi dan mendekati Ken bersama Maudi Karena disini Arga Dana pun sangat begitu penasaran tentang hasil tes DNA tersebut Apakah mungkin kali ini Maudi memang benar-benar anak dari Arga Dana Ataukah mungkin Arga Dana ini adalah memang benar-benar positif ayah kandung dari Maudi Melainkan disini Tante Anita lah yang bukan dari mamahnya Maudi Namun siapakah yang benar ya guys Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini